Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello bright people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Moharam disini Di seri Get Closer to VIP kali ini Saya mau sharing untuk kamu Khususnya teman-teman penyelanisabilitas Yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya Jadi Jabodetabek ya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Jadi kalau misalnya kamu nih Masih takut untuk keluar rumah Dengan kendaraan umum Atau kamu ingin cari alternatif Bagaimana misalnya kamu berpergian Atau berangkat kerja Apalagi sekarang sudah mulai banyak yang Working from office ya Balik kerja ke kantor Itu dengan murah, nyaman, dan aman Khususnya itu ya Terutama murah, aman, dan nyaman Untuk penyelanisabilitas Nah saya mau share nih Cara untuk di Fabel Berpergian dengan aman dan nyaman Di Jabodetabek Dengan Best Transjakarta Dan juga lainan khususnya Yang dinamakan Mobil Jakarta Transcare Nah sebelum saya bahas Lebih lanjut nih Saya ingin terima kasih Buat teman-teman khususnya Para bright people yang sudah Subscribe channel Mas Pemwaram ini Atau klik like dan juga share video ini ke teman-teman yang lain Dan teman-teman kontribusikan itu Tidak lain akan memberikan semangat nih buat saya Untuk tetap sharing dan juga berbagi informasi yang Insya Allah bermanfaat buat bright people semuanya Tapi buat teman-teman yang belum Cukup tau aja Oke lanjut ya Nah jadi teman-teman gini Saya kan Itu bukan Tuna Netra dari lahir ya Jadi dari kelas 6 SD Dan sebetulnya Istilahnya tuh Orientasi mobilitasnya tuh Itu gak terlalu bagus gitu ya Jadi masih agak takut-takut Dan juga Ya banyak-banyak pertimbangan lah ya Misalnya untuk jalan sendiri keluar gitu Makanya saya prefer itu dulu ya Sebelum era ojek online Atau taksi online Itu ya Kalau untuk urusan pekerjaan Atau ada kegiatan Ya kita mau ngomong naik taksi Ya kan Pesen telpon Taksi telpon Lalu Karena waktu itu rumahnya masih di dalam gang Ya kan Dan agak jauh Dan daerah macet Kadang-kadang pasti gak mau dateng juga gitu ya Nah sekarang sudah ada ojek online Lebih gampang lagi Jadi Tinggal pesen via aplikasi Jemput bahkan sampai ke rumah Meskipun rumah kita masuk gang Dan diantarkan sampai ke tempat tujuan Nah Sekarang juga Terutama ketika saya sudah mulai kerja sebagai ASN ya Dan kantor saya lumayan jauh Saya rumah di daerah Tangerang Terus kantor di Jakarta Pusat Itu lumayan ya Kalau naik ojek Ojek ongkosnya bisa tekor Saya itu kalau misalnya gaji dipakai banyak ojek terus tiap hari Dan capek juga Karena di jalan pastinya capek jauh Sekitar 24 kilo Ngantuk ya Apalagi kalau misalnya pulang sore Pulang malem Wah bahaya banget Nah salah satu yang jadi solusi saya adalah Pakai bus Transjakarta Nah dulu itu saya gak berani teman-teman naik Bus sendiri ya Apalagi pas Kalau mungkin tau yang Rang Jakarta nih Tau Metro Mini lah Kok Paja Itu ya Itu kan dulu terkenal bahwa Sering ngebut-ngebut Bahkan kita naik Baru naik satu kakek aja udah jalan dulu Jadi bener-bener gak berani deh gitu Nah tapi sekarang ada bus Transjakarta Yang busnya itu Sekarang sudah sampai koridor 13 Jadi jalur-jalurnya itu dia jalur sendiri Jadi otomatis relatif Lebih aman Dan bisa menghindari kemacetan Di beberapa jalur Karena beberapa jalur juga ada tuh Masih warga yang nekat Masuk jalur Transjakarta Terus juga apalagi kalau daerah saya Dari Celeduk itu Eksklusif banget tuh Jadi ada koridor 13 Dari Budi Luhur itu Yang dia itu jalannya layang Layang sampai ke Tendean Sampai ke daerah Mampang sana Dan itu luar biasa banget Menghindari kemacetan Sepanjang jalan Celeduk Raya Cipulir dan lain Kebayoran dan lain-lain itu Jadi saya itu ke kantor Kalau pas lagi working from office ya Dengan jam masuk itu Sebelum jam setengah 8 Saya berkat di rumah jam 6 aja itu Bahkan jam 6 itu Saya masih harus diantar dulu Entah naik ojek Atau sama orang rumah Naik motor Ke hal terdekat itu Sekitar 15 menit lah Nah dari situ Saya masih bisa nyampe ke kantor Sebelum jam setengah 8 Yang itu pun juga Dari turun bis itu Saya masih nyambung ojek lagi sedikit gitu Karena Biar langsung sampai kantor gitu Kan gak perlu jalan lagi gitu Nah jadi Itu luar biasa banget Membantunya Dan Lebih kerana lagi Itu Bisa Sangat murah Kalau mau bayar sangat murah Itu cuma 3500 Kalau pagi sebelum jam 7 itu cuma 2000 Dan Buat teman-teman penyelisabilitas Ada ini Nah Kelihatan gak ya Atau kebalik Nah set 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 Kalau kebalik gini ya Set Nah ini Namanya kartu Transjakarta Apa namanya Apa ya Jack 1 Namanya Atau Jakart ya Ya pokoknya kartu ini lah Dikeluarin sama Transjakarta lah Intinya Ada 10 kelompok Masyarakat Yang termasuk Di dalamnya itu Penyelisabilitas Yang bisa Dapat kartu ini Kalau pakai kartu ini Naik bus Transjakarta Gratis teman-teman Gak dipotong sama sekali Dan caranya gimana Caranya itu Kita harus datang ke sana Ke kantornya Transjakarta Yang di daerah Cawang ya Cawang pecil Ya Cawang Daerah Cawang teman-teman Ya daerah sana lah Pokoknya Lupa Pokoknya nanti gampang bisa di searching ya Atau tanya ke ininya Nah nanti ke daerah Pokoknya ke kantor pusatnya Transjakarta Oh sorry Cililitan Ya daerah Cililitan ya Daerah PGC itu loh Deket-deket PGC Daerah Cililitan Nah itu kantor pusat Transjakarta Kita nanti datang ke sana Akan dibantu Dilayani Dan nanti kita akan dapat Kartu ini Yang berlaku itu Biasanya kalau gak setahun Ya 6 bulan Kalau waktunya habis Kita tinggal datang ke sana lagi Atau kadang-kadang Sering juga bisa Dia kerjasama juga Dengan kantor-kantor Bank Jakarta Yang Sorry bank DKI Yang ada di balai kota Misalnya Atau di wali kota Itu kita bisa perpanjang di sana Untuk 6 bulan Atau setahun ke depannya lagi Gitu Nah itu gratisnya Nah saya mau cerita lagi Bagaimana kalau kita Amannya itu naik Bestaran Jakarta Jadi kalau pesan Jadi kalau pesan Jakarta itu kan Dia per setiap halte itu kan Ada petugas ya Biasanya Entah satu atau dua Tapi minimal Selalu ada petugas Jadi sebetulnya Saya merasa Sangat aman sekali Gitu Ketika misalnya datang Terus itu Biasanya udah langsung Diatangi oleh petugasnya Dan petugasnya ini Buat catatan Sangat Ini ya Well trained ya Biasanya sangat Mosley itu sangat well trained Sekali Jadi sudah tahu Bagaimana cara untuk Menuntun penyelidikan Disabilitas Atau Tunanetra pada khususnya Dan itu Sangat bagus Sekali gitu Pelayanannya Jadi ketika saya masuk Langsung ditanya Mau kemana pak Gitu Maksudnya saya mau Pilih jurusan ini Yaudah kita Biasanya langsung Disuruh Buat berdiri Atau duduk di kursi Kalau misalnya Biasanya masih datang Agak lama Nanti ketika beses Sudah deket Kita akan diajak Buat ke Dekat pintunya Buat naik Nanti ketika Besesnya datang Yaudah Kita dibantu naik Langsung dicarikan Tempat duduk yang Memang tempat duduk Prioritas Dan enaknya lagi Tempat duduk prioritas itu Biasanya di deket Pintu masuk Jadi Kalau gak dibantu pun Saya juga udah tahu Tempat duduknya disitu Dan kalau ada orang lain Duduk disitu ya Biasanya sama petugasnya Disuruh minggir ya Jadinya disitu Nah Itu sekarang Kalau dulu Lebih enak lagi sebetulnya Jadi dulu itu Di tiap bus Itu ada petugasnya Satu-satu Biasanya Jadi Ketika kita Nunggu bus Di depan Di pintunya pun Ketika masuk itu Udah langsung ada Petugas yang Bantu Dan juga ketika turun Juga langsung dibantuin Tapi kalau misalnya sekarang Petugas saya itu Hanya ada Di halte Jadi ketika saya mau turun Jadi ketika misalnya saya mau turun Atau naik Saya mau naik Turun sendiri Nanti ketika ada Petugas yang di halte Lihat saya Biasanya baru akan bantu Buat keluar Atau gimana Saya juga Biar amanahnya gini ya Biar amanahnya kan Saya kan tadi bilang Mobilitas Orientasi mobilitasnya itu Nggak terlalu bagus Jadi Saya itu Nggak ngasih Belum berani banget Kalau misalnya Contoh misalnya Dari halte Ke kantor Itu kan mungkin Sekitar ada Beberapa ratus meter ya Mungkin 200 meter Itu harus jalan kaki Pertama Trotornya masih jelek Batu-batu gitu Terus Nggak ada guiding blocknya Ada guiding blocknya Mungkin saya juga Belum begitu berani ya Untuk sendiri Kayak gitu Saya lebih nyaman Saya cari halte Yang memang Itu kayak semacam Sekali jalan Saya nggak punya transit Meskipun Agak jauh sedikit Dari tempat Lokasi tujuan saya Lalu Saya dari situ Pesen ojek online Nah biasanya itu Saya strateginya gini Biar cepat ya Ketika satu halte Sebelum halte tujuan Saya udah pesen dulu Di bus kan Nah ketika udah dapet Saya bilang Kalau misalnya Dia udah dapet Lebih cepat Dia bilang Saya mau baru-baru Turun bus pak Gitu kan Lalu saya tulis Keterangannya Saya nunggu di halte Bus ini Di pintu halte Pakai baju ini Misalnya saya biasa Pake jaket hitam Terus ada topi Saya topi saya tuh Ada tulisannya Plus 62 gitu Topi rapper Terus botong Katunanetra Jadi biar nanti Biar Sopir Drivernya tuh Yang nyari saya Gitu loh Dia lebih gampang Nyari saya Kadang-kadang Biar lebih gampang juga Saya minta tolong nih Sama petugas Di halte Busnya Buat Misalnya mas Tolong ini dong Tolong liatin Ojek saya udah mesen Gitu Saya kasih tau Ini nomor pelatnya Ini 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 Motornya ini Nah biar gampang gitu Jadi Biar cepat ya lah Biar cepat Biar ketika drivernya Baca Notes dari saya Juga langsung nyari Saya gampang Dan Saya juga langsung dibantuin Untuk cari drivernya Sama petugasnya Gitu teman-teman Nah lalu Ketepat tujuan Ya udah Nyambung ojek Dan saya Biasanya nyari Itu yang gak jauh-jauh Misalnya yang Cuman 2 kilo 3 kilo Gitu Jadi cuman Pake ongkos minimum Dan kalau ada promo Kan masih lumayan lagi Bisa di Bus 10 ribu Gitu teman-teman Dan Itu kalau Bus Transjakartanya Dan di dalam Busnya juga Pada umumnya Ada voice Announcement nya Jadi yang kasih tau Sampai halte mana Halte mana Tapi kalau misalnya Enggak pun Saya ada aplikasi sih Satu aplikasi yang Membantu banget Buat tau Saya sudah sampai Di halte mana Tapi itu nanti Mungkin saya akan jelaskan Di video lainnya lagi ya Lebih detailnya lagi Tapi Overall sih Selama ini Announcement nya selalu hidup Dan itu cukup membantu lah Buat saya tau Sudah berhenti di daerah mana Gitu Sudah di halte mana Karena ribetnya lagi Kalau sudah kelewat Ya bisa gak bisa mundur Kita harus nunggu Bisa puter balik lagi Atau turun di halte berikutnya Dan naik yang Bus arah Sebaliknya Dan kalau Bus itu lama Kan lumayan nunggu nya Nah di luar Sudah fasilitas Bus Transjakarta Yang sangat Aksesibel itu Teman-teman Ada lagi nih Layanan khusus Yang dinamakan Mobil Transjakarta Care Nah mobil Transjakarta Care Ini apa sih Ini kayak mobil Bentuknya kayak ambulansi Sebetulnya Kalau orang lihat Orang awas lihat Tapi mobilnya tuh Kayak tinggi gitu Mobilnya tinggi Ditambah lebih tinggi gitu Dan biasanya kayak Model-model apa ya Kayak luksio Atau kayak Apa ya Mobil elf lah gitu Jadi yang pintunya itu Kayak pintu door Pintu geser gitu Dan itu Biasanya agak tinggi Tujuannya apa Biar kalau Yang teman-teman Kursi roda naik itu Enggak Kesundul ya Kalau misalnya Kursi roda nya Ikut naik di duduk Data kursi roda nya Dan ini memang Mobil Transjakarta Care Ini memang dikhususkan Buat teman-teman Penyanyi disabilitas Teman-teman Bread people Jadi buat kamu Kalau teman-teman disabilitas Bisa order Layanan Mobil Transjakarta Care Ini Caranya gimana Nanti dulu ya Di akhirnya Saya mau jelasin lagi Lanjutin Ini mobil apa Dan bagaimana Jadi fungsinya itu Kayak Fungsi dasarnya Sebetulnya itu Kayak semacam feeder Atau kayak semacam Menghubungkan Fungsi dari bus Transjakarta Jadi kan gini Ya Dari Mungkin dari rumah Buat teman-teman Yang tinggal di Jakarta ya Karena ini operasinya Hanya di daerah Jakarta saja DKI Jakarta Itu kan Mungkin dari rumah Ke halte itu Agak jauh Atau tidak Aksesibel Nah Mereka ini Memfasilitasi Kalau misalnya Teman-teman Contoh Saya ingin pergi Dari Halte Ada Malik Di Celeduk Ke halte Monas Misalnya Nah Tapi tujuan saya itu Sebetulnya dari rumah Ke Monas Nah Misalnya gini Atau misalnya Dari Monas Ke Gambir deh Lebih gampang ya Ke halte Stasiun Gambir Jadi Kalau misalnya Saya pesen itu Order Ke Call centernya Transjakarta Care Dia akan Jemput saya Dari Rumah Ke Halte Terdekat Ya Dalam ini Halte Malik gitu ya Lalu nanti Saya naik Besteran Jakarta Normal Didamping Ibu tugas Di halte Nanti sampai tujuan Di halte Monas Misalnya Saya turun disana Dan disana Sudah ada mobil Trans Jakarta Care Yang lain lagi Yang akan mengantar saya Ke Sosyon Gambir Gitu Jadi fungsi awalnya Seperti feeder Seperti itu Teman-teman ya Tapi Karena faktanya itu Masih banyak Halte-halte Yang mungkin Kurang accessible Khusususnya Buat teman-teman Guna kursi roda ya Dan juga Kurang efektif Kadang-kadang Jadi kadang-kadang itu Ketika memungkinkan Dia Melayani itu Langsung titik ke titik Gitu Jadi misalnya Saya dari mau titik A Rumah Ketujuan mana Yaudah ketika Dijemput bus Trash Jakarta Apa sorry Bukan bus Mobil Trash Jakarta Care itu Ya langsung Sampai ketujuan Gitu Gak perlu naik bus Trash Jakarta Lagi Nah jadi Dan ini operasi Juga tiap hari ya Senin sampai Minggu Itu dari jam Itu kan jam 7 pagi Sampai jam 9 malam Kalau gak salah Jadi kita bisa order Untuk pelayanan Dari jam 7 pagi Sampai jam 9 malam Kalau belum berubah ya Nanti bisa update lagi deh Ke Petugasnya Kalau teman-teman ini Nah ini lainnya Benar-benar gratis Dan Ada ketentuan lainnya lagi Adalah Jaraknya itu Tiga jam Jadi antara satu Penjemputan Ke penjemputan Lainnya Tiga jam Misalnya contoh gini Saya minta order Dari titik A Ke titik B Itu jam 7 pagi lah Misalnya Nah itu Kalau Nantikan saya dianterin Mungkin datang Ke titik B Itu jam 8 lah Misalnya gitu Nah nanti saya tuh Baru bisa pesen lagi Untuk penjemputan Jam 10 Jadi Atau paling aman Jam 11 lah Baru bisa Dijemput lagi Dan tapi Layanan ini juga Belum pasti Teman-teman dapat ya Karena Jumlahnya terbatas Jumlahnya terbatas Dan Dia pakai sistem prioritas Misalnya gini Misalnya Ada penumpang yang bisa Dibarangin nih Sekali jalan Nah itu mungkin Akan diprioritasi dulu Gitu Jadi bisa jadi Dalam satu mobil itu Isinya bukan teman-teman aja Misalnya bisa dua orang Tiga orang Tapi sih Pada umumnya Seringnya sih sendiri ya Karena Jarang yang Bisa kayak jalurnya itu Jamnya sama Dan sejalur gitu Kecuali memang mereka Rombongan nih Kecuali memang mereka Rombongan Rombongan beberapa orang Datang ke satu tempat Gitu Nah terus juga Ada trik-trik yang lainnya juga Nah cara pemesannya ini kan dengan Bisa dengan beberapa jalur ya Pertama dengan Telepon Kedua dengan Chat Whatsapp Nah saya sih Rekomendasikan via chat Whatsapp aja ya Tapi ada beberapa Ini sih Beberapa tips Sebetulnya Untuk memesen Transjakarta Care ini Yang pertama Kita itu pesen Jangan lebih dari Jam 9 pagi Jadi gini Dia modelnya itu kan adalah Kita pesen hari ini Untuk Service besok Jadi kalau misalnya Kita hari Senin Ini butuh Untuk dijemput Jam 8 pagi Misalnya kita Hubungnya dari hari Minggu Jadi satu hari sebelumnya Dan kita itu harus Ordernya itu sebelum Jam Biasanya sebelum Jam 9 pagi Karena setelah jam Jam 9 pagi itu Udah kayak langsung Direkap gitu deh Kalau gak salah Jadi coba Sepagi mungkin lah ya Misalnya jam 7 Atau jam 8 lah ya Ketika udah Jam kantor buka lah gitu Nah itu pesen tuh Jam-jam segitu Biasanya akan dapet Tapi kalau lewat Dari jam 9 Biasanya udah gak dilayani lagi Gitu Terus juga yang berikutnya adalah Kalau teman-teman Misalnya memang Lokasi rumahnya itu Atau tujuan itu Di luar Jakarta Kayak misalnya saya kan Di Ciledug Ciledug itu udah masuk Di daerah Tangerang kan Ya saya sih Biasanya akan pesen Itu Tujuannya itu Ke lokasi terdekat Yang gampang dicari Tapi masih di Jakarta Misalnya kayak Ada sekolah SMA nih Dekat Paling dekat Sama daerah saya Nah saya pesennya Ke arah situ Nanti dari situ Ya saya akan Mau ojek lagi Atau dijemput disitu Gitu Terus Apa lagi Terus juga Kalau misalnya teman-teman Via telepon Itu Atau Whatsapp juga bisa Kalau misalnya mau Rebutan Untuk dapat servisnya Coba kirimnya dua kali deh Misalnya Teman-teman Kalau punya Aplikasi Atau Dibuat scheduler SMA SMS atau Whatsapp Mungkin bisa Dari jam 12 Lebih satu menit lah ya Pada hari itu Hari orderan Dan juga Order lagi Apa Pesannya jam 7 pagi Untuk memastikan Karena mungkin bisa aja First come first serve Tapi gak juga sih Saya juga kadang-kadang Pernah pesen Jam 1 pagi Itu gak dapet juga Kadang-kadang Jadi memang Hoki-hokian sih Atau mungkin tadi Mungkin Lebih banyak yang pakai Jalur yang di luar Yang jalur yang saya pilih Gitu Teman-teman Nah saya juga Biasa pakai Transjakarta ini Kalau Misalnya Daerah yang memang Saya belum tahu nih Halte buswaynya Disitu asesibel atau enggak Atau mungkin Banyak banget transit Dari tujuan X ke Y ini Banyak banget transit Sampai 3 kali Saya mendingan Coba pesen mobil Transjakarta Kayak Kayak gitu Atau buat kesempat-kesempatnya Tertentu yang memang Belum ada Halte busway Di daerah situ Nah sekarang Saya mau share Bagaimana cara Untuk pemesanan Via Whatsapp Nah teman-teman Bisa di save dulu Nomernya Jadi nomernya 08.11.15.45.001 Saya ulang lagi ya 08.11.15.45.001 Nah tapi nanti Saya juga akan tulis juga Nomernya di deskripsi Dan juga Dipin di komentar ya Nah terus Biar untuk memudahkan petugas Ada format ya teman-teman Jadi ketiknya seperti ini ya Nama Misalnya saya tulis gini Order Untuk tanggal Misalnya saya tulis Misalnya order Untuk hari Misalnya hari Senin Tanggal 1 November Tahun 2021 Nama Nama Siapa Nama lengkap Tulis Disabilitas Saya tulis Turanetra Misalnya Usia Berapa Saya tulis 33 tahun Lalu Jam penjemputan Misalnya Apa ya Misalnya Jam 8 pagi Lokasi penjemputan Misalnya Kemana Lokasi penjemputannya Tulis alamat lengkapnya Dan juga patokannya Kalau bisa Sejelas mungkin lah ya Gitu Dan harus masih Di dalam wilayah Degaya Jakarta Lalu tujuan Tujuan Tulis juga Alamatnya Dimana Kalau misalnya Teman-teman Nggak tahu Nama jalannya Apa Bisa gedung aja Contoh misalnya Gedung Kemendikbud Senayan Jalan Sudirman Senayan Misalnya gitu Itu juga cukup sih Ngobrol sampai Nomor Kavling Dan kode Post Gitu ya Atau Kalau misalnya Lokasi rumah Teman-teman Sudah masuk Google Map Juga gampang juga Tulis aja Misalnya Apa gitu ya Dalam kurung Google Maps Misalnya gitu Itu juga boleh juga Lalu Masukkan Nomor kontak Yang bisa dihubungi Nomor kontak Titik 2 Nomor teman-teman Yang Kerasap Yang bisa dihubungi Apa Itu aja sih Jadi Ada Nama Terus Tanggal penjemputan Hari dan tanggal Lalu Waktunya Kapan Penjemputan Lokasi penjemputan Tujuan penjemputan Dan juga Nomor HP Teman-teman Gitu Dan itu Diurut aja Pakai setiap line Tapi tulis Misalnya nama Titik 2 Tanggal Titik 2 Waktu Titik 2 Lokasi penjemputan Titik 2 Tujuan Titik 2 Nomor HP Titik 2 Gitu Teman-teman Nanti langsung dikirim Ke Whatsappnya Nanti Biasanya Nggak langsung Dibalas Tetapi Teman-teman Baru akan Dapat Balasan Itu Ketika Sore-sore Misalnya Setelah Jam 3 Atau Jam 4 Sore Itu Akan Dapat Balasan Yang Mengkonfirmasi Kalau teman-teman Itu Dapat Penjemputan Pada jam Berapa Gitu Nanti Dapat Tapi Kalau teman-teman Nggak Dapat Biasanya Dia Nggak Akan Whatsapp Kadang-kadang Whatsapp Juga Misalnya Mohon maaf Layanan Transjakarta Sudah Penuh Misalnya Gitu Atau Sedang Tidak Tersedia Misalnya Tapi Kalau Nggak Dapat Berarti Teman-teman Nggak Usah Berekspektasi Bahwa Teman-teman Akan Dapat Itu Berarti Biasanya Kalau Nggak Dapat Whatsapp Balasan Di Sore-sorenya Berarti Memang Teman-teman Nggak Dapat Jadi Nunggu Nunggu Besoknya Terus Ngomel Ngomel Nggak Ya Tapi Biasanya Memang Seperti Teman-teman Oke Itu Aja Yang Maksud saya Share Jadi Dari Mulai Transjakartanya Lalu Juga Ini Kartu Apa C-Card Transjakarta Card Terus Juga Melayanan Mobil Transjakarta Care Yang Bisa Yang Akan Buat Defable Bepergian Dengan Aman Nyaman Dan Murah Ya Oke Teman-teman Thank you Banget Yang Sudah Menyimak Sejauh Ini Jangan lupa Untuk Diklik Subscribe Buat Yang Belom Klik Like Atau Dislike Kalau Misalnya Nggak Suka Lalu Diklik Share Ya Dibagikan Video Ini Sembanyak Mungkin Teman Biar Makin Banyak Yang Menggunakan Jasa Layanan Ini Karena Kalau Misalnya Nanti Nggak Banyak Yang Menggunakan Ya Nggak Tau Mungkin Bisa Diberhentikan Tapi Kalau Banyak Berarti Memang Dibutuhkan Buat Thank you Sampai Ketemu Lagi Dimas Pemuharam Is Signing Out And See ya Dibutuhkan